Kita semua pasti seringlah berurusan dengan dokumen PDF, entah itu dalam pekerjaan, saat belajar, ataupun untuk urusan administrasi. Sekarang bayangkan gimana jadinya kalau kita punya asisten pribadi dalam bentuk AI yang bisa membantu kita dalam mengurus dokumen PDF agar lebih cepat dan efisien. AI ini bisa kita minta untuk merangkum isi dokumen agar lebih mudah dipahami, Memeriksa ejaan dan penulisan yang salah Menulis ulang suatu paragraf agar lebih menarik Menjelaskan suatu hal di dalam dokumen yang tidak kita mengerti Menerjemahkan bahasa dengan baik Mendeteksi apakah dokumen yang kita buka ini dibuat oleh manusia atau AI Dan masih banyak lagi manfaat yang bisa kita dapatkan kalau menggunakan AI ini Gimana penasaran? Seperti biasa, ngopi dulu Let's go! Halo, selamat datang lagi di channel TechCoffee bersama saya, Fahmi Hidayat AI yang canggih ini ada di dalam sebuah aplikasi bernama PDF Elemen PDF Elemen merupakan aplikasi editor PDF all-in-one yang populer Karena punya segudang fitur untuk membantu semua keperluan kita dalam mengurus dokumen-dokumen PDF Salah satu fiturnya yang berguna banget tentu saja, AI Yang sekarang sudah terintegrasi di dalam aplikasinya Oke, langsung aja saya akan contohkan penggunaan AI-nya ini Pertama-tama, download dulu aplikasinya Link download-nya ada di deskripsi dan pin comment ya Kalian tinggal tekan, nanti akan terbuka website resminya seperti ini Langsung aja tekan free download Ini sudah selesai download Kalian bisa langsung klik dua kali di sini Atau bisa lihat di file explorer Biasanya ada di download Yang ini, klik-klik dua kali Setelah itu tinggal install seperti biasa ya Nah, kalau sudah selesai, nanti akan terbuka aplikasi PDF elemennya Di sini saya akan fokus membahas AI-nya saja ya Saya sudah bahas tentang fitur-fiturnya yang lain di video-video sebelumnya Dicek aja di channel TechKofi Nah, di sini saya coba buka PDF Tekan di sini Lalu cari PDF yang mau dibuka, misalnya ini Nah, untuk mengakses AI-nya itu ada di beberapa tempat ya Ada di sini nih, lalu ada juga di sini, lalu ada juga Dia akan muncul di saat kita memblok kata-kata, misalnya begini Tuh, muncul juga ya Yang pertama, saya mau contohkan untuk yang ini ya AI Sidebar Klik, nanti akan terbuka Bar di samping begini ya Nah, di sini tampilan awalnya ini Untuk ngobrol ya sama AI-nya AI-nya ini namanya Lumi Dia yang akan jadi asisten pribadi kita ya Dalam mengurus dokumen PDF Lumi ini dia basisnya dari ChatGPT ya Di sini ada pilihan ChatWithPDF dan ChatWithAI Kalau ChatWithPDF, di saat kita menanyakan sesuatu Misalnya, apa itu pengertian komputer Nah, AI-nya ini mencari jawaban itu dari dokumen PDF yang sedang kita buka Dia nggak cari ke internet atau mencari di tempat lain, nggak gitu Lalu ada juga fitur yang ini ya ChatWithAI Diklik, jadi di sini bisa ChatWithAI, bisa ChatWithPDF ya Sama kayak yang di sini Nah, kalau ChatWithAI ini kita bisa tanya apapun ya Tidak harus yang berkaitan dengan PDF yang kita buka Ya, kayak lagi ngobrol sama ChatGPT aja Misalnya, siapa Menteri Keuangan Indonesia saat ini? Itu dia bisa jawab, padahal kan jawabannya nggak ada di PDF yang sedang kita buka ini ya Jadi dia mencari di internet dan database-nya Jadi kalian silahkan ya mau tanya apapun, bisa lah ya kurang lebih Jadi kayak ChatGPT aja Selain itu kalian juga bisa menggunakan si Lumi ini untuk menjawab pertanyaan ya Coba saya buka contoh soal ya, misalnya begini Nah ini misalnya kalian bingung sama soal yang nomor ini gitu kan Tinggal ke sini, AI di sidebar Tapi sebelumnya saya mau ingatkan dulu, jangan gunakan cara ini untuk curang ya Kalau kalian belajar atau lagi ujian Supaya kalian juga jadi pintar ya, kalau jujur dan juga mengerti gitu dengan materinya Di sini saya cuma nyontohin bahwa AI ini bisa gitu menjawab soal seperti ini Tinggal di blok aja ya pertanyaannya Nanti dia otomatis akan kepaste di sini Jangan lupa ini pilih Chat with AI Nah lalu kirim Nah itu ya, di sini dia bilang kalau jawabannya itu A Sesuai ya dengan kunci jawabannya nih Dan si Lumi ini juga dia menjelaskan ya Kenapa itu jawabannya itu A Mantep ya Tapi sekali lagi, jangan gunakan cara ini untuk curang Dan jangan terlalu percaya juga ya Karena kadang AI itu bisa salah Jadi makanya belajar ya, supaya tahu jawaban yang benernya apa Nah lalu si AI Lumi ini Semakin sering kita gunakan Dia akan semakin mengerti ya dengan mau kita Namanya AI, dia akan selalu belajar ya Oke sekarang saya mau contohkan fiturnya yang lain ya Di sini saya mau new chat aja supaya kosong Nah di sini bisa kalian lihat ada summarize ya Ini kalau mau digedein digeser aja di sini Ini ya, summarize Atau bahasa Indonesia nya merangkum lah ya Di sini kita tinggal klik aja Nah lalu kalian block ya Paragraf yang mau dirangkum Misalnya Itu kan, otomatis ke copy di sini Tinggal dikirim Nah ini ya, dia memberikan rangkuman secara garis besarnya Lalu juga memberikan rangkuman dalam key point ya Jadi kita bisa memahami dengan lebih cepat lah Tapi sayangnya memang dia tidak bisa memberikan rangkuman dalam bahasa Indonesia untuk saat ini Tapi nanti pasti akan ditambahin lah ya bahasa Indonesia oleh PDF element Kalau misalnya kalian tidak mengerti ya dengan bahasa Inggris Di PDF element ini ada fitur translate ya di sini Kalian tinggal copy aja ini Lalu ke sini Lalu paste di sini ya Translate Itu ya Kita balik lagi ke AI nya tadi Di sini juga ada fitur rewrite ya Atau artinya menulis ulang Jadi kita bisa gunakan ini untuk Merubah misalnya ada paragraf yang kalimatnya itu kalian kurang suka ya Atau menurut kalian kurang bagus Nah misalnya ini Tinggal ke sini lagi Terus pilih rewrite Lalu block deh kalimatnya ya Langsung otomatis keisi di sini Ya, dia buat susunan kalimatnya itu Dengan variasi lain begitu Tapi tetap dengan inti yang sama Nah lalu fitur selanjutnya adalah Yang ini ya Proofread Ini fitur yang bisa kita gunakan Agar si AI nya ini Memeriksa kalimat atau paragraf itu Apakah ada salah eja Atau salah tanda baca gitu-gitu Karena kan ya biasanya dokumen PDF itu Dokumen yang formal ya Atau yang penting gitu kan Jadi fitur ini akan sangat membantu ya Karena kalau banyak salah-salahnya Susunan kata atau tanda bacanya itu Nanti kalian akan dianggap tidak profesional kan Nah misalnya di sini Klik aja ya Proofread Lalu block misalnya Di block Kita minta dia periksa Di sini kirim Nanti dia akan menuliskan kembali Paragraf yang sama Tapi kalau ada tanda baca Atau huruf yang salah Dia akan langsung benerin ya Kayak ini misalnya Ini nih Di sini kan dia pakai titik koma ya Nah lalu oleh si Lumi Ini dibenerin ya Jadi pakai titik Kalau kalian rasa Yang dibuatkan oleh Lumi ini lebih baik Ya tinggal di copy ya Pilih di sini nih Copy Lalu Enaknya PDF elemen Dia kan bisa langsung ngedit juga ya Jadi kalian diseksi nih Edit Terus Kalian Block yang bagian ini Terus Klik kanan Paste Gitu ya Ini kalau mau di Atur spasinya juga bisa ya Jadi rapi ya Lalu fitur selanjutnya yang ini ya Explain Atau menjelaskan Jadi kita bisa minta Lumi ini Untuk menjelaskan Sesuatu yang kita gak mengerti ya Klik aja explain Lalu misalnya Kita tuh gak tau Apa ini transistor gitu kan Tinggal di block aja ya Nanti dia akan jelaskan ya Lalu misalnya juga gak ngerti ini Tinggal Kirim Lalu ada juga fitur Di sini kita Klik Lalu ini nih Ada fitur lagi ya Ada AI who return detect Nah misalnya kita tuh mau Mendeteksi Apakah Kalimat yang ada di dalam PDF ini Dibuat oleh manusia Atau malah Dibuat oleh AI Ini bisa berguna banget Untuk yang kerjanya guru ya Atau dosen gitu kan Karena kan anak-anak sekarang Udah pada bisa ya Pake AI Jadi Bisa nih Diperiksa pake Fitur ini Ini udah dipilihkan tadi AI who return detect Lalu Block deh Misalnya segini Mau diperiksa Kan lalu enter Lalu kita bisa Lihat laporannya disini Partially AI who return Artinya Sebagian mungkin saja Dibuat oleh AI Ini di bagian ini nih Tapi ya Kalau cuma Sebagian kecil begini Gak apa-apa lah ya Kalau semuanya Dibuat oleh AI Mungkin itu baru bisa Dibilang curang ya Nah lalu untuk fitur selanjutnya Disini ada Explain code ya Ini bisa berguna Untuk programmer ya Misalnya Coba saya buka Modul HTML nih ya Lalu kesini Lalu kesini Explain code Block deh Code yang kalian mau Si AI nya ini Menjelaskan ya Begini Itu ya Dijelaskan secara Rinci ya Oleh AI nya Ya kayak yang ini Itu tuh Deklarasi Untuk apa Lalu ini Tag apa Ini tag untuk apa Gunanya gitu kan Sekarang saya mau Jelaskan Fitur AI nya Yang muncul Kalau kita Ngeblok tulisan Kayak begini ya Nah ini kan muncul nih Ada tombol AI Nah ini kurang lebih Sama lah ya Sama yang tadi Tapi saya akan Contohkan misalnya Mau Mentranslate ya Ini bagus banget Fiturnya Ini kan PDF nya Bahasa Inggris ya Kita misalnya mau Translate tinggal Pilih ya Misalnya ini Terus kesini Terus Translate Nah ini Kita pilih Indonesia ya Nah ini ya Diartikan Android Adalah sistem Operasi Bla 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 Ini ya Sampai ke bawah Nah lalu Fitur Translate nya ini Itu berbeda Dengan fitur Translate yang ada Disini ya Kalau yang disini itu Translate nya Hanya menggunakan Fitur dari PDF elemen Yang emang Udah dari lama Ada di PDF elemen Nah tapi Kalau Translate yang disini Ini menggunakan AI Jadi lebih akurat Lalu satu lagi Ada disini ya Di AI tools Nah ini Dia tuh Kalau misalnya Mau merangkum Atau yang lain-lain Ini dia tuh Langsung Satu dokumen PDF ini gitu Enggak Sebagian-sebagian Coba saya Tes Dia langsung Memberikan rangkuman Tentang Satu dokumen PDF ini gitu Secara keseluruhan Ini rangkumannya Gitu Lalu Coba Fitur yang lain Itu ada Proofread Sama ya Coba kita Tes Tekan Start Lalu Kalau mau Periksa di halaman Kedua Tinggal di Pencet aja Nanti dia akan Langsung Juga disini Lalu Fitur selanjutnya Ini kita Close dulu ya Lalu Mentranslate Kalau tadi kan Translatenya Per paragraf Kalau ini Bisa Translate Langsung Satu dokumen Ini ya Membuka PDF yang Bahasa Inggris Nah disini AI tools Translate PDF Nah disini Kita bisa pilih Mau ditranslate Ke bahasa apa Misalnya ke Indonesia Kalian mau Translatenya Berapa halaman Disini kan Totalnya ada 450 halaman Halamannya banyak banget Misalnya saya cuma Mau Translate tuh Dari halaman 20 Sampai 24 aja Kebanyakan Lalu disini Kalian bisa pilih Mau disimpan dimana Nanti hasil Translatenya Karena dia akan Membuat PDF baru ya PDF aslinya kan Bahasa Inggris nih Terus abis Di translate Kayak di copy Ke PDF baru Tapi dengan bahasa Yang sudah di translate Translate Coba Nah ini udah selesai Tekan disini Kalau mau Lihat Hasilnya Nanti akan kebuka Foldernya Ini yang di belakangnya Ada tulisan Translate Itu yang Tadi udah di translate Ya Itu ya Itu udah di Translate ya Kalau misalnya Ada penulisan yang Kalian rasa kurang rapi Gitu Ya tinggal di edit ya Karena kan PDF elemen ini Bisa Digunakan untuk Mengedit ya Sebenernya masih banyak Cara untuk Memanfaatkan AI Si Lumi ini ya Untuk membantu Pekerjaan Atau proses Belajar kita Sehari-hari Tapi untuk video ini Saya hanya mencetokkan Beberapa contoh Penggunaannya saja Silahkan teman-teman Coba-coba aja ya Jangan lupa selain ada AI-nya yang keren tadi Dengan menggunakan PDF elemen Kita bisa mengedit Tekst dan gambar Di dalam dokumen PDF Dengan bebas Mengecilkan ukuran PDF Tanpa merusak kualitasnya Kunci PDF Pakai password Agar tidak bisa di edit Rubah PDF Ke format lain Masukin tanah tangan Watermark Dan background Membuat formulir yang bisa langsung diisi Dan masih banyak lagi fitur-fitur berguna lainnya Dengan fitur yang sebanyak itu Wajar aja PDF elemen ini Nggak sepenuhnya gratis Kalau kalian pakai versi gratis Ada beberapa fitur yang dibatasi Setahu saya sih Nggak ada aplikasi editor PDF yang gratis Yang punya fitur selengkap ini Dan semudah ini untuk digunakan Makanya untuk teman-teman yang memang Sering berurusan dengan dokumen PDF Saran saya coba deh Gunakan PDF elemen ini Saya yakin pekerjaan dan tugas-tugas kalian Bisa lebih cepat selesai Apalagi sekarang ada AI-nya Beuh Mantap Jadi silahkan dicoba dulu aja Dengan versi gratisnya Dan nanti Kalau dirasa perlu nih aplikasi ini Langsung aja beli versi lengkapnya Caranya tekan link download Yang ada di deskripsi Atau di pin komen Setelah itu klik buy now Nah pidi deh Mau berlangganan 4 bulan Setahun Atau beli yang seumur hidup Kalian bisa bayar menggunakan Chris OVO Transferbank Atau melalui Alphamart Gampang banget Oh iya Salah satu fitur yang saya suka juga Dari PDF elemen ini adalah Dia bisa mengecilkan ukuran PDF Dari yang besar Sampai kecil banget Tanpa merusak kualitasnya Tekan aja nih video yang di atas ini Kalau mau nonton Pembahasan tentang fiturnya itu Oke saya Fami Dayat Thank you for watching Seperti biasa Jangan lupa ngopi ya Selamat tahun baru And see you soon Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton